Berbagai jenis mobil pemadam kebakaran beserta fungsinya. Pemadam kebakaran, damkar, adalah pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran dan melakukan penyelamatan khusus. Untuk membantu menjalankan tugasnya, tim damkar dibekali dengan berbagai jenis mobil damkar berikut ini. 1. Pump Truck Kendaraan pemadam kebakaran Pumper Fireteller. Pump Truck adalah mobil damkar khusus untuk membawa pompa yang digunakan untuk mengambil air. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan tangki air dan digunakan untuk membawa peralatan pemadam kebakaran lainnya. Umumnya, tangki air yang digunakan pada pump truck memiliki kapasitas sekitar 3.012 litre. Tipe mobil damkar ini didesain sedemikian rupa agar bisa bergerak dengan lincah sesuai kondisi jalan dan pemikiran suatu daerah. 2. Light Fireteller Light Fireteller atau truk pemadam kebakaran ringan memiliki ukuran lebih kecil dan ringkas dibanding mobil damkar lain. Ukurannya yang kecil sangat menuntutkan karena bisa mencapai area kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk. Jika terjadi kebakaran di kawasan padat penduduk, kendaraan pemadam kebakaran yang berukuran besar tentu sulit mengaksesnya. Jadi, mobil damkar ini sangat cocok diturunkan untuk memadamkan kebakaran dalam skala yang tidak terlalu besar. 3. Fireteller Kendaraan pemadam kebakaran model tangga Fireteller dikenal juga dengan truk tangga karena mobil damkar ini berfungsi untuk memediakan tangga. Truk tangga digunakan untuk mengevakuasi korban atau menjantau lokasi-lokasi kebakaran di tempat tinggi, seperti di domba tingkat. Ketinggian yang mampu dicapai antara 10 dan 72 meter. Untuk mengakomodasi tangga yang bisa digunakan sebut, armada ini didesain khusus dengan ukuran besar, sehingga jarang diturunkan untuk menangani kebakaran di lokasi padat penduduk. 4. Maining Field Fire Service Kendaraan pemadam kebakaran untuk industri Jenis kendaraan pemadam kebakaran ini adalah unit khusus yang dioperasikan pada area industri, tempatnya di sektor migas dan pertambangan. Maining kebakaran kebakaran ini disediakan dan diperolah oleh setiap perusahaan untuk keselamatan kerja. Perbedaan main Field Fire Service dengan mobil damkar lainnya terletak pada warna, yaitu berwarna kodit. Perlengkapan dan spesifikasi kendaraan ini juga memiliki tenaga yang lebih besar dibanding firetruck yang dioperasikan di perkotaan. 5. Truck Rescue Truck Rescue adalah jenis kendaraan pemadam kebakaran yang berfungsi untuk membawa perlengkapan keamanan dan keselamatan. Proses pemadaman kebakaran Tiga jenis truck rescue yang sering digunakan pemadam kebakaran, yaitu Heavy Rescue Rapid Interventium Vehicle Medium Rescue Terima kasih telah menontonله di formid resign dari fuera Jepang selamat menikmati